Hi, hari ini aku dapat tugas nih dari temanku Untuk mencari tahu tentang apa sih triangle of photography itu Nah buat kalian yang juga masih beginner dalam hal foto-foto Yuk kita cari tahu bareng-bareng Hi, balik lagi ya Jadi di fotografi itu ada yang namanya tiga prinsip fotografi Yang disingkat sama jadi triangle of photography Aduh gue gak bisa bikin segitiganya Coba-coba kak, coba Nah, nah itu sih tiga fotografi Yang pertama itu yang harus kalian ingat itu ada ISO ISO itu adalah tingkat menurut gue ya ini adalah kecerahan Yang kedua itu adalah shutter Shutter itu adalah kalau misalnya lu lagi gerak-gerak nih Lu bisa atur shutternya Dan yang terakhir itu adalah aperture itu adalah diaferma atau bukan yang salah Itu sih yang paling penting Gimana detailnya? Yuk kita bahas lebih detail lagi Nah, menurut gue yang pertama yang paling bisa langsung lu pahamin Dan sebagai fotografer beginner itu adalah ISO Pertama kali gue belajar itu ISO Gue langsung nangkep tuh Oh, kalau ISO itu intinya Kalau ISO-nya semakin tinggi Itu foto yang bakal lo dapet akan semakin cerah Nah, kalau misalnya ISO-nya itu semakin rendah Otomatis bakal semakin gelap juga Jadi intinya ISO itu untuk mengatur tingkat kecerahan foto lo Gitu Nah, setelah ini lo bakal lihat contoh foto gue Dengan ISO yang tinggi Dan ISO yang rendah Kalau ISO-nya tinggi Ingat ya, ISO-nya tinggi itu foto lo akan semakin cerah Dan kalau misalnya ISO-nya rendah Itu foto lo akan semakin gelap Nah, masih nyambungnya sama prinsip yang pertama Prinsip yang kedua itu adalah shutter Kenapa pasti nyambung? Menurut gue, kita sebagai fotografer Atau misalnya kita kalau mengambil foto itu Harus pinter-pinter mainin combine antara shutter sama ISO Kenapa? Soalnya kalau misalnya kita nih Misalnya datang ke tempat gelap Kadang kan kita pengen supaya gambarnya itu kelihatan Itu kita naikin ISO-nya kan Supaya lebih terang gitu Nah, tapi kalau misalnya kita terlalu sering naikin ISO Itu bakal bikin Gambar kita tuh jadi noise gitu Jadi kurang bagus dan kurang jernih Nah, makanya kita harus mainin shutter Semakin rendah shutter itu Dia bakal bikin Kecerahannya tuh semakin bagus Nah, sebaliknya kalau misalnya semakin tinggi nih layak shutternya Itu bakal bikin gambarnya tuh jadi gelap Tapi ada kelebihan lain nih di shutter Kalau misalnya kita pengen nangkep gambar yang bergerak Nah, kalau misalnya kita pakai kamera HP nih misalnya kan Entah itu objek yang bergerak atau HP yang bergerak Itu kan bakal bikin gambarnya ya jadi goyang gitu kan Nah, shutter itu bisa bikin gambar lo jadi semakin jelas Jadi kalau misalnya lo atur nih shutternya itu jadi semakin tinggi Itu bakal bikin gambar lo Kayak misalnya gambar yang objek-objek gerak nih Kayak misalnya mobil Itu tuh bakal bikin keliatannya smooth aja gitu Pas di foto Bakal jelas gitu Gak ada goyang-goyang Nah, kalau misalnya shutternya tuh semakin rendah Itu bakal bikin gambarnya udah goyang aja blur gitu Nah, makanya Antara ISO sama shutter itu harus diatur kombinasinya Kira-kira kesalahannya segimana ya Antara gambarnya tuh cerah Sama gambarnya juga gak goyang gitu Nah, itu harus lo mainin antara ISO sama shutternya gitu deh Jadi guys, inget ya prinsipnya shutter Semakin tinggi nilainya Dia akan semakin jelas Gak blur Tapi kelemahannya dia semakin gelap Nah, kebalikannya Semakin rendah nilainya Dia akan semakin cerah Tapi dia bakal goyang Itu intinya Nah, prinsip yang terakhir itu adalah Aperatur atau bukaan lensa Aduh, gue salah gak ya ngomongnya Nah, awal-awal gue belajar itu Aperatur itu adalah intinya untuk mengatur bokeh Nah, buat kalian yang belum tahu bokeh itu apaan Bokeh itu intinya Jadi, kalau misalnya kita lagi liatnya sebuah objek Nah, objek itu kita fokus banget Nah, objek lainnya itu bakal agak-agak buram gitu Agak-agak blurry-blurry Cantik gitu lah pokoknya Intinya itu untuk mengatur Aperatur itu untuk mengatur tingkat fokus Gitu Nah, untuk ini tuh biasanya Kita banyak main di lensa juga Jadi, pilihan lensa itu sangat berpengaruh Untuk tingkat kebokehan itu Begitu guys Jadi, ada lensa yang Yaitu tingkat operaturnya tuh semakin tinggi Itu semakin ngefokus Jadi, semakin blue Semakin jelas aja semuanya Nah, kalau misalnya semakin rendah Itu Aperatur itu ya Nah, itu bakal bikin Fokusnya itu semakin jelas Nyata, tertampang Nah, gue favoritnya Gue Aperatur pake Aperatur 1,8 Itu Bener-bener bikin Objek Yang lainnya itu Semakin bokeh Dan semakin oke Gitu guys Nah, jadi gitu guys Gimana penjelasannya Udah paham belum Maaf ya Kalau misalnya Kurang jelas Aku pun masih beginner Tapi semoga bermanfaat Dan Sampai jumpa Di video aku Selanjutnya Eh ya gaya amat Ya Dadah 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 Terima kasih.